...rubah, ya itu mengakui kepemilikan lahan yang saat ini sudah dimanfaatkan rakyat. Kasus rempang itu bagaimana? Bakal calon presiden Ganjar Pranowo dikuliti dosen UI saat mengisi kuliah kebangsaan. Kuliah kebangsaan itu digelar di Visip UI pada Senin 18 September. Awalnya, panelis sekaligus dosen antropologi sosial Visip UI, Suraya Afif, bertanya kepada Ganjar. Suraya menyinggung soal praktek tanah yang dikuasai negara. Menurut Suraya, pemerintah Indonesia telah melakukan paradigma ekonomi pembangunan lewat menggusur. Ia menyebut bahwa praktik paradigma itu sudah diterapkan sejak zaman kolonial. Suraya menyebut bahwa pada zaman kolonial Belanda, semua tanah yang tidak punya sertifikat maka itu merupakan tanah negara. Ia kemudian menyampaikan bahwa pada 1967, dua pertiga lahan di Indonesia masuk kawasan hutan. Sementara berdasar aturan hukum kehutanan, semua kegiatan masyarakat yang bermukim di kawasan hutan adalah ilegal. Ia lantas menyinggung bahwa 94,8 persen lahan di Indonesia dikuasai korporasi karena reforma agrarianya tidak berjalan dan tanah sisa yang dikasih ke rakyat. Terima kasih. Terima kasih.